Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman apa kabar? Semoga semuanya sehat, senang banget bisa ketemu lagi di Shihab Shihab edisi Ramadan. Dan hari ini spesial karena saya kedatangan teman saya, ada Yura Yunita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nana. Terima kasih sudah datang ke Shihab Shihab. Terima kasih sudah diundang, aku udah ketiganya dari kemarin-kemarin loh. Masa sih? Aku udah bilang maaf, Bibi. Hari ini ada teman-teman Nana mau datang namanya Yura. Kita mau ngobrol-ngobrol soal healing. Wow! Udah bilang sama Abi kan? Sudah diundang, terima kasih. Iya, karena ini topiknya spesifik hari ini itu, Yur. Ramadan jadi momentum healing, Abikum. Dan kalau kita bicara healing, penyembuhan dan sebagainya, itu kayaknya nama Yura Yunita tuh... Wow, cut! Kita mau belajar dari Yura. Iya, aku mau belajar. Aku masih belajar. Aku yang belajar. Iya, karena rasa-rasanya itu kan, apalagi kemarin album baru juga bicara soal itu. Terus kita lihat aktivitas kegiatannya Yura. Tapi sebelum kesana, kalau Ramadan tuh biasanya ngapain? Ada ritual atau acara khusus nggak sih ya? Kalau Ramadan, aku rasa sih hampir sama dengan teman-teman muslim yang lain ya. Jalan ibadah puasa, tarawih, dan lain-lain. Cuma kalau tahun kemarin sih memang rasanya jadi Ramadan yang cukup padat gitu. Kayaknya produktif banget gitu. Tapi kalau pas padan ini kemarin lebih padat dari biasanya? Iya, iya, iya. Oh jadi tahun lalu padat? Kalau tahun ini rencananya gimana? Kalau tahun ini rencananya aku pengen lebih husyu lagi gitu menjalani ibadah puasanya. Pengen lebih santai, lebih relax. Enggak pengen sepadat kemarin jadi jobnya juga emang lagi cukup dikurangi supaya lebih husyu lagi. Jalan ibadah puasa ini gitu. Nah kemarin yang tadi aku bilang kan topiknya kan Ramadan jadi momentum healing gitu. Kalau Yura sendiri sebetulnya menemukan momen dimana merasa, kayaknya perlu nih balik lagi, merenungi, atau perlu nih proses penyembuhan, atau proses mencari ketenteraman hati, itu ada momen tertentu nggak sih Yura sampai pada tahap itu? Ada, ada sih. Pastinya Mbak Nana, kalau aku tuh waktu itu ngerasa sampai waktunya, aduh kayaknya emang mesti healing gitu saat. Pasti yang namanya hidup, cobaan, cobaan. Mbak Nana, kayak ada cobaan ini, diterpain ini, diterpain. Jadi memang ada pemicunya ya, eksternal dari luar? Iya, dari luar, ternyata dari dalam juga gitu. Kayak ngerasa, aduh kenapa ya kayak gini kok, kenapa ya kayak gini. Sampai akhirnya satu titik, aku tuh udah kayak nggak tahu lagi dan nggak bisa. Aku tuh kekurangnya mungkin nggak bisa cerita sama orang lain saat aku punya kegunaan ini dan kegelisahan ini. Tapi justru saat kayak, aduh ini kayak emang harus nih gitu mencari ketenangan diri dan pengen banget healing. Selain akhirnya bisa mencurahkan segala macamnya sama yang di atas, juga kayaknya ini deh momen kayak aku harus mencari ketenangan itu. Biasanya terus jadi aktivitasnya apa aja Yur? Maksudnya yang dilakukan utama gitu, proses untuk mencari. Karena kan pasti tiap orang beda-beda ya bicaranya untuk mencari ketenangan dan sebagainya. Kalau untuk Yura pribadi yang udah dijalanin kemarin? Ya udah dijalanin yang pastinya aku tuh kalau misalnya tiap malem Mbak Nana, kalau misalnya emang, ya Allah gitu kan, itu mana lagi nih? Terus aku ambil air wudhu biasanya malem-malem, terus akhirnya sholat. Malem biasanya aku malah yang paling bisa kayak wah tumpah ruah. Tumpah ruahnya justru pas lagi malem hari ya. Berdialog dengan diri sendiri, terus selain berdialog lebih dalam sama diri sendiri juga berdialog sama yang di atas gitu. Dan disitu kayaknya menemukan, kayak bisa mencurahkan semuanya sampai wah gitu tumpah ruah. Dari situlah aku jadi bisa menemukan ketenangan itu. Dan selain itu juga kalau misalnya cerita yang healing yang kemarin-kemarin aku ceritain tuh justru aku kayak lagi ada kegundahan, insecurity sama apa yang terjadi hormonal imbalance, acne yang aku udah alami bertahun-tahun Mbak Nana, aku struggle dari SD sampai kemarin-kemarin itu. Dan ya aku pengen cari coba pengobatan lain deh gitu, pengobatan herbal dari dalam gitu. Dan akhirnya waktu itu makanya aku ke Bali, ngerjalanin apa namanya, healing journey 14 hari, stay di sana. Yang asalnya emang cuma pengen nyimbuhin hormonal imbalance acne, tapi ternyata di sana cara pengobatannya itu dari dalam ya. Dari dalam ngeriset pola hidup, ngeriset pola makan, detox pencernaan. Terus juga pola hidup itu dalam arti bangun tidur tuh mesti disarankan untuk bangun sebelum matahari terbit gitu. Saat misalnya kayak, are you muslim? Iya muslim, oh harusnya udah jadi kewajiban. Udah terbiasa doangnya bangun subuh gitu, untuk kayak sholat subuh dan perlindungan setelah itu gitu. Terus, iya juga ya gitu. Justru itu hal-hal sederhana yang diingatkan kembali saat waktu itu aku melakukan healing journey di Bali itu. Yang iya sih, sebagai anak muda atau aku tuh kadang-kadang juga bangun tidur tuh kadang suka telat atau setelah subuh ke lewat gitu. Tapi ternyata dengan bangun sebelum matahari terbit tuh baik juga untuk kesehatan. Setelah itu juga jadi punya waktu lebih banyak untuk olahraga. Terus, saat aku di sana melakukan healing journey di Bali juga justru disarankan untuk melakukan puasa seminggu dua kali. Oh dalam hati, oh kalau dalam muslim tuh puasa Senin-Kamis ya. Tapi itu yang sebenarnya katanya bagus untuk katabolisme aku, buat kesehatan aku juga gitu. Jadi banyak hal-hal yang ternyata memang sejalan dengan apa yang selama ini sebetulnya memang biasa dilakukan. Iya, iya. Cuma kadang-kadang suka lupa dan perlu diingatkan lagi gitu. Oke, oke. Abiku, kalau bicara ketenangan jiwa, ketenangan batin, itu kalau di Islam atau tuntunan Al-Quran itu ada tidak? Ada, jelas sekali tuh. Ada ayat, Allah bizikrillahi tutma'inal qulub. Dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Nah, kemudian sekarang kita lihat, dalam konteks mengingat Allah, itu Tuhan menjadikan segala wujud ini, ini jangkar emosi. Anda lihat orang sakit, jangkar untuk ingat Allah. Alhamdulillah saya sehat. Syukur ya. melihat orang miskin, saya lebih baik dari dia. Sama halnya, jangkar emosi itu sama halnya dengan foto. Begitu lihat foto, ingat orang, ingat kebaikannya atau ingat keburukannya. Dalam konteks ketenangan itu, ada hal yang penting sekali. Toleransilah diri anda. Kalau tidak mentoleransi diri, itu akan sangat sulit. Karena orang yang merenung tentang dirinya dan merenung secara tulus, pasti dia menemukan kekurangannya. Ya kan ya? Maka di sini, kalau anda tidak mentoleransi diri anda bahwa memang manusia ini memiliki kekurangan, itu akan galau. Jadi, berikan toleransi buat diri anda. Karena itu pula, dalam konteks beragama, itu digarisbawahi bahwa agama ini menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Sehingga muncul rumus setiap ada kesulitan agama memberikan kemudahan. Nah ini kuncinya di situ. Jadi kembali, sebenarnya mengingat Tuhan. Tuhan itu langgeng, kekal. Ada orang mencari ketenangan melalui musik. Melalui, katakanlah bertapa. Melalui... Meditasi. Ya, meditasi kan. Ya, meditasi dan lain-lain sebagainya. Jalan-jalan, sekarang istilahnya healing. Lagi healing. Banyak orang muda malah yang bilang healing itu jalan-jalan, hiburan. Itu sementara. Tidak langgeng. Karena betapapun indahnya yang Anda lihat, Anda bisa menemukannya yang lebih indah dari itu. Melalui imajinasi. Ya, Pak. Maka, kita langsung ke puncaknya. Ingat Tuhan. Ingat kebaikannya, ingat segalanya. Itu dalam konteks agama juga, ada yang mungkin kita bisa katakan itulah healing. Apa itu? Istighfar. Istighfar itu dalam bahasa agama, orang katakan memohon ampun pada Tuhan. Sebenarnya memohon ampun itu dalam konteks healing. Karena kata ghafar itu pada mulanya digunakan menunjuk kepada pohon yang menjadi obat bagi orang yang patah tangan atau patah ini. Istighfar astaghfirullah itu akar katanya ghafaro. Ghafaro. Yang artinya pohon yang digunakan. Jadi dia obat untuk. Semacam gips gitu. Semacam gips. Itu dari bahasa. Nah, kalau anda memohon kepada Tuhan, maka sebenarnya permohonan itu adalah karena anda merasakan ada. Yang patah. Yang patah. Hati patah. Ya kan? Bagaimana supaya itu sakit ini, patah ini bisa sembuh, dilakukanlah dengan istighfar. Mengingat Tuhan. Ya Allah, aku bermohon kepada anda. Silahkan mohon apa? Ya kan? Itu namanya mengobati hati anda. Healing. Ya itulah healing. Healing dalam Al-Quran dengan istighfar. Ghafaro. Memang ada dua maknanya. Satu ghafaro artinya menutupi. Kita memiliki kekurangan. Kita memiliki kesalahan. Kita mohon Tuhan menutupi itu sehingga bukan hanya orang lain tidak lihat. Tapi mata kita sudah tidak tertuju kepadanya sehingga tidak risau karena dia sudah tertutup. Itu gunanya istighfar. Jadi bukan sekedar astagfirullah, astagfirullah. Fahamilah. Ya Allah, saya mohon kesembuhan. Saya mohon kesembuhan. Saya mohon ditutupi kesalahan saya sehingga orang tidak melihat dan sehingga saya tidak galau mikirin kesalahan terus. Sebenarnya kalau Imam Ghazali ada berkata begini tentang makna istighfar. Tuhan itu menutupi banyak. Yang pertama ditutupinya. Yang pertama ditutupinya isi perut kita. Kalau terbuka ini ya dua langkah durupnya. Ususlah apalah tadi habis makan nasi pakai jerawan. Segala macam. Yang kedua, yang ditutupinya itu kesalahan kita. Alangkah banyaknya kesalahan kita yang orang tidak tahu. Ya kan? Yang ketiga, yang ditutupinya hati kita terhadap orang lain. Saya sebenarnya benci anda. Untung Tuhan tutupi sehingga. Atau sebaliknya saya sebenarnya cinta malu kalau tidak berbalas. Kalau ketutup gimana? Tapi kalau cinta masih bagus. Masih bagus ya. Cuma kalau cintai orang yang tidak boleh dicintai berat juga Tuhan. Tidak ada orang yang tidak boleh dicintai. Masa sih? Semua cintailah semua makhluk Tuhan. Yang tidak boleh itu berahim. Oh iya. Kalau cinta boleh. Kalau itu yang tidak boleh. Iya kan? Kita ingat kita pernah bahas tapi. Cinta kesumat kan? Iya. Jadi itu yang ditutupi Tuhan. Kesalahan kita. Banyaknya kesalahan kita. Bahkan saya bisa menambahkan dari kata Ghazali. Anda kalau ke pesta. Di jalan lihat. Waduh pakaian saya sobek. Mudah-mudahan orang tidak lihat. Istighfar. Mohon ya Allah tutupi ini. Ya Allah jangan sampai kelihatan. Ya Allah jangan sampai kelihatan. Karena kalau kelihatan. Anda galau. Untuk menghilangkan kegalauan itu. Agar mengajarkan istighfar dalam pengertiannya yang luas. Dalam konteks ramadhan sekarang. Selain istighfar. Apalagi sih yang bisa kita lakukan. Maksudnya kita menggunakan momentum ini. Untuk betul-betul bisa dapat ketenangan hati. Ketendraman hati. Kegalauan itu lahir. Atau dipicu oleh nafsu. Kalau anda puas. Dengan hasil usaha maksimal anda yang halal. Anda tenang. Iya kan? Tetapi nafsu tidak mau kita. Nafsu itu tidak pernah puas. Tapi terkadang kan kita memang dituntut. Atau diajak untuk semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Jadi memang belum puas. Ini belum maksimal. Boleh. Semaksimal mungkin. Tapi syaratnya ada. Yang halal. Dan setelah anda memperolehnya. Dianjurkan untuk puas. Puas itu. Setelah usaha maksimal. Puas itu. Puas itu dengan. Menggunakan apa yang telah anda peroleh. Selebihnya anda kasih orang lain. Anda akan dapatkan kepuasan luar biasa. Itu yang diajarkan. Jadi. Ojo ngoyo. Bahasa Jawa kan begitu. Jangan. Apa sih ngoyo itu? Ngoyo. Ngotot. 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 Sehingga melanggar ketentuan. Jadi. Kalau sudah dapat sesuatu. Berbagi lagi. Kita berbagi. Kita berbagi. Berbagi. Berbagi itu jauh lebih nikmat. Daripada. Memiliki. Saya punya teman. Milyoner. Dia cerita. Saya Pak Kures. Sering memberi bantuan. Partai-partai. Apalagi menjelang pemilu. Puluhan juta. Milyaran tuh kayaknya kalau partai. Biasanya. Dia mungkin gak mengaku milyaran. Tapi dikatakan puluhan juta. Tapi saya tidak pernah puas. Saya pernah puas. Berjalan di mobil saya. Saya lihat ada seorang penjual pisang. Saya berhenti kasih dia 100 ribu. Kemudian. Dia lihat saya. Dia doakan. Terima kasih nak. Dia bilang. Demi Tuhan. Saya jauh lebih puas. memberi ini yang 100 ribu. Daripada yang itu. Apa rahasianya. Saya katakan. Anda tulus. Dan itu orang tulus menerima. Puas. Jadi bukan soal banyak atau sedikit. Kembalinya ke hati. Nah jangan galau. Kuncinya salah satunya tadi menoleransi diri sendiri. Ya. Karena ingat kita pernah bahas. Karena orang aja kita toleransi. Masa pada diri sendiri kita tidak mentoleransi kekurangan atau kelepahan kita. Belajar menerima diri. Kita harus belajar menerima diri. Karena Tuhan maha pengampun. Tuhan maha kasih. Tuhan juga tahu kita manusia. Ada kegalauan yang mau ditanyakan. Berarti apa ya. Berarti tips-tips dari Abi. Buat di Ramadan ini kita lebih tenang lagi. Terus selain tadi istighfah. Selain kita juga berbagi. Terus kira-kira apa lagi ya Abi ya. Ya itu. Mengingat Tuhan itu banyak caranya. Itu sebabnya mengapa kita dianjurkan membaca Al-Quran. Karena disitu disamping kita berkaitan langsung dengan Tuhan. Itu diibaratkan orang kalau mau Tuhan berbicara dengannya. Bacalah kitab suci. Tapi kalau anda ingin berbicara kepada Tuhan. Berdoa. Itu anda sedang bicara. Tuhan saya ada ini saya ini. Dan sampaikan keluhan kepadanya. Tidak usah sampaikan keluhan kepada manusia. Curhat kepada Allah gitu. Curhat kepada Allah. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja. Karena kan orang merasa. Wah kalau berdoa harus bahasa Arab. Ada ini harus. Tidak. Tanpa bahasa. Tuhan. Engkau lebih tahu kebutuhanku dari aku. Engkau lebih tahu kemaslahanku. Nah itu sebabnya. Berdoa. Berdialog dengan Tuhan. Di sepertiga malam terakhir. Jauh lebih bagus daripada di siang hari. Iya. Ya kan. Kalau bangun malam itu selalu lebih tenang. Ada di alam dini hari. Kepada diriku sendiri. Dini hari itu biasanya lebih. Oh udah bikin lagu soal itu juga. Bebas banget. Iya. Ya Tuhan itu ada. Tuhan setiap dua per tiga malam. Sepertiga malam terakhir. Itu tuh turun. Dalam dua tanda petik turun. Jam berapa jadi sepertiga malam? Iya. Katakanlah jam tiga malam. Jam tiga. Ya. Sebelum sahur berarti ya. Waktu sahur lah. Jadi gunakan waktu sahur itu sebagian diantaranya untuk mengingat Tuhan. Tahajudkah? Apakah? Ya tau. Tuhan turun itu sambil bertanya. Atau bukan bertanya ya. Istilahnya bertanya. Tapi menghimbau. Adakah diantara kamu yang berdosa ingin meminta ampun? Adakah diantara kamu yang mempunyai hajat ingin minta? Mintalah. Dibuka Allah menyediakan diri. Allah menyediakan diri untuk itu. Nah ini yang menjadikan berhubungan dengan Tuhan itu jauh lebih ampuh daripada musik. Iya kan? Karena musik anda yang cipta. Tapi pemusik tapi gak apa-apa dong. Iya gak apa-apa. Saya tidak berkata terlarang. Karena Abi juga senang dengar musik. Iya. Musik salah satu cara. Yaitu agama tidak melarang musik. Musik itu mempengaruhi jiwa. Karena itu lagu-lagu yang penuh semangat dianjurkan. Lagu-lagu yang mengingatkan pada Tuhan dianjurkan. Karena dia memang punya pengaruh. Tetapi tidak semua orang bisa menyusun lagu atau ini. Maka cara yang paling umum paling mudah mengadu aja pada Tuhan. Nah Bi aku pengen nanya. Kalau misalnya anak muda kan kayak tadi misalnya galau. Ada pertanyaan hidup. Kayak aku harus gimana ya? Nah kan minta jawabannya sama yang di atas. Gitu ya Abi ya. Nah biasanya Allah tuh ngasih jawabannya tuh bisa lewat mana aja sih. Apakah bisa dari kayak jawaban dari hati. Atau biasanya dari mana aja supaya kita lebih peka. Oh ini tuh adalah jawaban dari Tuhan. Eh yakinlah. Bahwa tidak ada permohonan yang anda ajukan. Yang tidak dikabulkan Tuhan selama permohonan itu tulus. Hanya biasa kita tidak tahu bahwa kita sebenarnya sudah diberi yang lebih baik. Ya kan. Anda mohon ini. Kalau diberikan itu buruk buat anda. Saya beri yang lain. Nah kita tidak tahu bahwa kita sebenarnya sudah dapat. Jadi intinya dalam konteks ini bersangka baiklah pada Tuhan. Tidak ada yang mustahil begitu. Itu kegalauan hilang. Dengan mengingat Allah hati akan tenang. Allah maha pengasih. Allah maha kaya. Allah maha pembela. Ini semuanya. Kalau anda lihat itu. Hilang kegalauan. Hilang kegalauan. Jadi mengasah kepekaan salah satunya dengan cara itu. Kita bersangka baik pada Allah. Oh iya. Allah berfirman. Saya akan menyesuaikan diri dengan sangka baik hambaku terhadapku. Jangan pernah bersangka buruk. Nah Allah akan menyesuaikan diri memberikan yang buruk ke kita. Itu maksudnya. Iya. Kalau anda bersangka buruk. Wah ini nanti begini. Karena itu apa? Itu mempengaruhi jiwa. Sangka buruk itu mempengaruhi pikiran. Mempengaruhi jiwa. Bisa langkah juga menjadi buruk. Tapi sangka baik. Pandanglah dengan pandangan kasih. Pandangan optimisme. Itu anda ingin. Dan jawaban-jawaban itu akan datang. Pasti datang. Hanya sebagian anda tidak tahu. Sebagian apa yang anda minta tidak dikabulkan karena itu berbahaya buat anda. Ada istilah. Dalam agama taufik. Kita kan biasa dengar taufik dan hidayah. Taufik itu persesuaian kehendak anda dengan kehendak Tuhan. Itu sangat senang. Kalau kehendak anda tidak bersesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak jadi. Ketika itu sesuaikanlah kehendak anda dengan kehendak Tuhan. Kita dari mana tahu kehendak Tuhan? Minta. Ya Allah saya mau mobil Mersi. Ya kan? Ini keinginan saya. Kalau ada taufik diberi jalannya. Wah ya Allah sembuhkanlah anak saya, saudara saya. Tidak sembuh. Sesuaikan kehendak anda dengan kehendak Tuhan. Ya Allah engkau tidak sembuhkan. Pasti itu ada kebaikannya. Saya terima dengan logo. Tenang gak? Ya. Itu arti taufik. Menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Ya. Persesuaian kehendak manusia dengan kehendak Tuhan. Atau sebaliknya. Itulah taufik. Jadi sebenarnya kita dalam bahan Indonesia taufik dan hidayat. Ya. Mestinya hidayat dan taufik. Karena hidayat lebih dulu dari taufik. Ada teman-teman namanya taufik hidayat. Mas Taufik namanya diputar aja. Ya. Taufik. Dan puasa, Ramadan. Ya. Puasa itu betul-betul harus kita manfaatkan. Karena puasa itu. Untuk menyembuhkan hati ya. Ya. Itu banyaklah istighfar. Banyaklah berdialog dengan Tuhan. Kendalikanlah nafsu. Ya. Ini yang menjurumuskan kita itu dua. Setan dan nafsu. Tapi lebih berbahaya nafsu dari setan. Yang lebih berbahaya lagi. Kalau berkalaborasi setan dengan nafsu. Wow. Duh. Setan yang kemudian membuat kita melakukan hal-hal yang didorong oleh nafsu. Jadi itu momentum. Ramadan momentum untuk healing. Iya. Thank you banget ya Yura. Udah datang. Ke shihab-shihab. Ngobrol-ngobrol sama Abi. Berbagi pengalaman. Diskusi sama Abi. Terima kasih. Ramadan-ramadanya lancar insya Allah. Jadi momentum betul-betul untuk healing. Jadi momentum untuk mencari ketenangan jiwa. Amin. Amin. Thank you Yur. Terima kasih banyak. Thank you Abiku. Terima kasih teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan berbincangannya bermanfaat. Kita ketemu lagi di siap-siap Ramadan berikutnya. Assalamualaikum.